Halo guys, kembali lagi di channel aku Hari ini aku ingin membuat donat lembut dan yummy So, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya Nah, bisa dicatat ya bahan-bahannya Ada tepung terigu Gula pasir Garam Ragi instan Mentega Telur Kentang rebus Dan air Sediakan wadah untuk mengaduk adonan ya Lalu masukkan tepung terigu Aku menggunakan 250 gram atau sekitar 13-14 sendok Lalu tambahkan ragi instan Aku menggunakan merek ini dan kalian boleh pakai merek apa aja ya Lalu tambahkan gula pasir 3 sendok makan Di sini aku menggunakan gula halus agar adonannya lebih cepat halus aja sih Kalian boleh kok pakai gula pasir Lalu tambahkan garam secukupnya Tambahkan kentang rebus yang telah dihaluskan Aku menggunakan ukuran sedang Lalu 1 butir telur Dan aku menggunakan kuningnya aja ya Dan aduk hingga rata Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit Hingga adonan bisa diadon menggunakan tangan ya teman-teman Setelah adonan agak berat Kita bisa mengadonnya menggunakan tangan ya teman-teman Dan jangan lupa tambahkan air sedikit demi sedikit juga Sampai adonan benar-benar kalis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah adonan agak kalis Lalu kita tambahkan 1 sendok makan margarin Dan kita lanjutkan mengulen adonan hingga benar-benar kalis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah adonan hingga benar-benar kalis Setelah adonan kalis Lalu adonan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit ya Setelah 30 menit adonan akan mengembang Lalu kita kempiskan hingga angin yang di dalamnya sudah tidak ada lagi Lalu kita adon sebentar hingga anginnya benar-benar hilang Berikan sedikit tepung agar adonan tidak lengket dinampan ya Lalu kita bagi-bagi adonan Lalu kita bagi-bagi adonan Untuk dibentuk menjadi donat Disini aku menggunakan manual ya Dengan tangan Lalu bulatkan tengahnya menggunakan tangan yang telah diberi tepung Taraaa Donat pun jadi Dalam menggoreng donat ini Kita menggunakan api yang sangat kecil ya Dan jangan lupa Adonan tidak boleh sering dibalik Karena akan membuat donat menjadi berminyak Nah donat ini cukup sekali aja dibalik ya guys Jangan sering-sering nanti terlalu berminyak donatnya Setelah matang donat bisa langsung diangkat Dan jangan lupa dihias ya Secantik mungkin agar anak-anak suka Nah ini dia donat yang setelah aku hias Nah lihat Donatnya sangat lembut kan So tunggu apa lagi guys Bisa langsung dicoba nih di rumah Dan terima kasih yang udah menonton videoku ini Jangan lupa subscribe ya guys Bye bye